Intro Oke disini ada pertanyaan Katanya tuliskan reaksi Ketimbangan dari A. Pembuatan asam sulfat Dengan proses kontak Yang B itu pembuatan amonias Dengan proses Heber Oke kita mulai dari yang A ya Jadi asam sulfat Atau yang kita kenal remus kimianya Yaitu adalah H2SO4 Itu bisa mengalami beberapa Tahapan proses untuk Pada akhirnya itu Bisa dihasilkan Jadi proses pembuatannya itu pertama kali Ada unsur belerang Yang dibakar di udara Jadi ada S Tahapan pertamanya S Dibakar sama oksigen Atau udara Di udara akan bereaksi dengan oksigen Sehingga akan menghasilkan Namanya itu gas belerang Dioksida Jadi gas belerang dioksidanya itu Dihasilkan Yaitu berupa S2 fase gas Kan O udara udah gas belerang dioksida Kemudian belerang dioksida ini Akan direaksikan dengan oksigen Untuk menghasilkan belerang trioksida Jadi dia ketika di udara Bereaksi lagi nih Sama oksigen Gitu kan Jadi tahapan keduanya itu adalah Si SO2 fase gas ini Ditambah dengan O2 Sehingga menghasilkan Reaksi kesetimbangan Berupa SO3 fase gas Gitu Nah ternyata Si belerang trioksida ini Yang akan dipisahkan Kemudian direaksikan dengan asam sulfat Pekat menghasilkan asam tirosulfat Jadi SO selanjutnya Tahapan selanjutnya itu adalah SO3 ini Akan direaksikan sama H2SO4 nih Ya kan Dengan larutan Atau aquas Gitu campuran Nah sehingga Dihasilkan lah tuh H2SO4 Sorry Disini ada kekurangan Harusnya itu jadinya H2SO7 H2SO7 Dan ini masih fase aquas Itu artinya campuran Nah fase terakhir nih Atau tahapan terakhir nih Asam tirosulfat ini Bahkan direaksikan sama air Hingga menghasilkan Yang namanya itu Asam sulfat Jadi H2SO7 Aquas ini Akan ditambahkan Dengan H2O Fase liquid Mengalami reaksi kesetimbangan Akan dihasilkan 2 H2SO4 Liquid Itu artinya Larutannya nih Gitu Jadi inilah dia reaksi Pembuatan asam sulfat Yang dimulai dari Pembakaran Belerang Nih Belerangnya solid Gitu kan Nah sekarang kita lanjut ke Reaksi yang kedua Pembuatan amonia Jadi Dalam pembuatan amonia Itu ditemukan Sama yang namanya Fried Heber Pada tahun 1905 Karena ditemukan Sama si Heber Makanya namanya itu Prosesnya itu disebut Sama proses Heber Gitu Akan menghasilkan Reaksi kesetimbangan Berupa Gas amonia NH3 Nah disinilah Kita setarain Di kiri N2 Ada 1 Di kanan Nnya ada 2 Eh kebalik Di kiri Nnya ada 2 Di kanan ada 1 Berarti disini Kali 2 Nah di kiri NHnya ada 2 Di kanan ada 3 Berarti disini Kali 3 Jadi inilah dia Reaksi pembuatan amonia Dengan proses Heber Gitu Ini dia Untuk pembuatan Asam sulfat Dengan Proses kontak Ya kan Dan ini adalah Proses pembuatan amonia Dengan proses Heber Oke deh Sekian teman-teman